musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya hadip raton di channel yang bawah dunia kuliner dan dunia servisan nah di depan teman teman ini ada sebuah modul inverter freezer lg 6rak ya nah ini akan kita tes apakah kondisinya baik atau enggak itu kita bisa tes di luar kompresor atau di luar kulkas ya nah sebelum saya tunjukkan bagaimana cara pengetesannya ada poin-poin yang teman teman harus ketahui karena ini sangat penting sekali terutama pada soket-soket yang ada disini ya teman teman oke yang teman teman perlu perhatikan adalah ini teman teman ini adalah soket kabel power ya ini adalah kabel power dari listrik PLN yang mensuplai seluruh PCB ini ya teman teman ini kemudian yang ini ini juga kabel power untuk mensuplai IC IPM yang ke kompresor ya cuma ini kalau di rangkaian sebenarnya ini melewati termostat tapi karena ini akan kita lakukan pengetesan di luar kompresor nanti kita langsung hubungkan ke kabel power sama dengan ini juga ya teman teman oke kemudian ini ini adalah soket overload ya overload itu biasanya ini letaknya di dekat kompresor ya kalau teman teman enggak punya pengetesan atau enggak punya overload yang soketnya teman teman bisa langsung jumper yang ini teman teman antara tengah sama ini di jumper dengan kabel ya dihubungkan itu juga sebagai eh sebagai pengganti overload ya kalau teman-teman enggak punya overload yang ini grounding grounding enggak dipakai karena Indonesia enggak menggunakan grounding ya oke teman teman ya ini teman teman bisa jumper dengan kabel atau dengan jepitan buaya juga bisa ya teman teman oke kemudian yang ini adalah kabel ke kompresor inverter 3 pas ya nah ini tegangannya untuk tegangannya sendiri ini mulai dari 204 volt sampai 380 volt ya ini yang diatur adalah yang mengatur adalah IC IPM ini ya oke sekarang bagaimana cara pengetesannya pengetesannya sederhana teman teman kita menggunakan metode lampu yang sudah kita rangkai secara rangkaian start atau rangkaian rangkaian bintang ya ini bentuknya nah untuk cara pembuatannya nanti akan saya sertakan pada video berikutnya nah yang nanti akan saya sertakan di deskripsi atau di pin komentar ya teman teman ini adalah tes lampu untuk mengetahui modul inverter baik kulkas atau freezer itu rusak atau enggak ya teman teman oke langsung saja kita eksekusi bagaimana caranya oke ini saya sudah sediakan kabel power supply yang kebetulan saya juga punya soketnya ya oke langsung kita pasang saja teman teman ini yang ke power ya kabel power untuk supply ke PCB oke yang ini yang kabel power yang melewati termostat tadi cuma ini langsung kita hubungan saja dengan kabel power tanpa termostat ya karena ini di luar rangkaian freezer ya oke seperti ini nah kemudian saya juga punya off-road ini kalau enggak ada ini kita jumper saja ya teman teman oke seperti ini kita pasangkan oke ya seperti ini teman teman kemudian untuk lampunya ini kita pasangkan ke jalur yang pengganti kompresor atau jalur tiga pas ini ya kalau teman teman enggak punya soket pakai jepitan buaya juga enggak papa ya yang dimodif sedikit rupa tinggal kreatifnya teman teman saja oke ini sudah jadi alat tesnya sekarang kita akan coba nyalakan ya ke atau kita colokan ke listrik PLN ya teman teman ya seperti ini nanti teman teman perhatikan lampunya ini nanti akan menyala bergantian ya dan sangat cepat sekali tapi masih tetap kelihatan ya meskipun cepat ya teman teman oke langsung saja kita colokan ke listrik PLN ya teman teman oke seperti ini kita tunggu 7 sampai 10 menit ya teman teman karena untuk kompresor ini untuk menyalakan maksudnya modul freezer inventor ini untuk menyalakan kompresor kolkas atau freezer itu menunggu 7 sampai 10 menit ya oke ya tadi itu sudah lampunya menyala bergantian secara cepat ya dan disini menunjukkan lampu LED kode errornya menyala 3 kali itu artinya modul tidak terhubung ke kompresor karena alat yang kita gunakan adalah 3 buah lampu ya jadi dia memprotek ya oke itu tadi tutorial yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara tes modul freezer inventor Namra ini semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan share sampai jumpa di tutorial service berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati